Intro Bernama Sistem Raport Digital, inilah inovasi dari mahasiswa jurusan teknik informatika, Institut Teknologi Anitama Surabaya atau ITATS. Aplikasi ini kemudian langsung diterapkan oleh para mahasiswa dan dosen pemimpin di salah satu pondok pesantren, yakni Pompes Limbat Daruk Tauhid di Kejamatan Mulyo Rejo, Surabaya. Misalnya program pengabdian masyarakat atau kuliah kerja nyata atau KKN Kampus. Pembuatan aplikasi raport digital ini dikasari kemuliaan dengan mahasiswa terkait proses pembukuan nilai dari para santri yang masih menggunakan sistem ketik manual, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses pengerjaan dan pengolahan data nilai santri di kontes tersebut. Aplikasi raport digital ini cukup sederhana dan mudah digunakan hanya dengan meng-inputkan atau mengusungkan nama santri, mata pelajaran hingga kelas, maka secara otomatis tersebut secara digital dan dapat dicetak dalam berbagai format dokumen. Inovasi terkait raport digital itu sebenarnya dari awal itu untuk memudahkan pihak pesantren untuk meng-input nilai secara otomatis. Jadi nanti outputnya itu kita menampilkan sebuah form pdf atau file yang keluarannya bentuk pdf itu nanti langsung menjadi bentuk raport. Jadi kita hanya memerlukan inputan-inputan seperti data santri, mata pelajaran, dan kelas. Dan kemudian kita inputkan nilai-nilai raportnya dengan satu kali klik itu kita bisa keluar pdf, file yang berbentuk pdf yang isinya nilai-nilai dan data santri yang disebut juga dengan raport. Adanya inovasi raport digital tersebut disambut baik oleh pengasuh dan pengajar di kontes tersebut. Tantaran dapat mempermudah dan mempercepat proses dan pengolahan data santri. Alhamdulillah, dengan adanya KKN teman-teman dari ITAT, jurusan elektro dan informatika. Informatika kita sangat terbantu. Karena adanya mereka ke sini, membantu kita untuk mendata, mengaplikasikan program-program yang kita belum bisa melakukannya. Seperti tentunya sekarang dibuatkan aplikasi untuk bikin data santri. Yang itu ketika dengan aplikasi itu kita tidak perlu satu per satu bikin piksel. Jadi langsung dari aplikasi itu kita langsung di data santri, kemudian di data siswa per kelas, dan bisa masukkan nilai ketika dikeluarkan langsung jadi pdf sebagai raport. Itu sangat empat sekali bagi kakutusannya. Tidak hanya raport digital, namun dalam kesempatan yang sama, para mahasiswa ini juga mengelar rakam pelatihan. Mulai dari pelatihan pengeluaran situs website, konten kreator digital, hingga instalasi kelistirikan. Terus selamat wajar melaporkan Benetra TV. Terus selamat wajar melaporkan Benetra TV.